Di sisi lain, Kantor Kementerian Agama Rembang memastikan Ketua DPRD Rembang Supardi tidak terdaftar dalam jamaah haji reguler maupun khusus untuk wilayah Rembang. Dengan demikian, kemenak Rembang tidak bisa melacak keberadaan Supardi. Berdasarkan data yang ada pada kami, nama beliau tidak tercantum dalam daftar nama-nama jamaah haji Kabupaten Rembang tahun 2024. Baik sebagai jamaah haji reguler ataupun sebagai petugas. Tentu dengan kondisi seperti itu, kami tidak punya kewenangan apapun untuk menyampaikan informasi-informasi terkait beliau, apalagi memang kami tidak punya informasi-informasi terkait beliau. Terima kasih telah menonton!